Javasol Nation Festival 2012 dimulai dan mengawali acaranya hari ini dimulai dengan pertunjukan dari band lawas di tahun 90an Color Me Bad. Seperti apa reoni dari band tahun 90an ini? Kita lihat. Sejak awal konser, grup yang terbentuk tahun 1987 ini berusaha tampil atraktif. Meskipun sudah tak muda lagi, Brian Abrams, Kevin Thornton, dan Mark Calderon tetap enerjik. Mereka tak canggung berjoget ala boy band masa kini dan membawa penonton ikut bergoyang dan terus bernyanyi. Seru banget. Menurut gue ini isi good idea, solution ngedatengin Color Me Bad. Karena kita gak habis ketawa, gak bisa habis ketawa, kita gak habis sosial, kita gak habis sosial, yang kita ngeliat semua penonton kayaknya emang kayak gitu semua gitu. Happy-nya sama. Semua lagu yang pengen dibawain, dibawain gak tersiap? Dibawain. Dibawain banget. Apa aja? Apa? Sebelum show dimulai, ketiganya sempat melakukan konferensi pers dengan wartawan. Di sesi tanya jawab yang terbilang singkat, para personil Color Me Bad tetap memperlihatkan keramaan mereka dengan melempar canda kepada wartawan. Aksi Color Me Bad Mission Nation kali ini adalah penampilan ketiga mereka di Indonesia. Meski kali ini mereka hadir dengan konsep panggung yang sederhana, dengan seorang keyboardis lengkap dan perangkat komputer dengan aksi DJ. Namun, nostalgia bersama Color Me Bad tetap memukau di pembukaan Java Soul Nation 2012.